Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Mengulik harta kekayaan Ibas Edibas Koro Yudhoyono Dan sepak terjangnya di dunia politik Nama Ibas atau lengkapnya Edibas Koro Yudhoyono Tentu sudah sangat populer Ibas atau Edibas Koro Yudhoyono Merupakan putra kedua dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Kristiani Herawati Seperti diketahui Ibas sudah lama malang melintang di perpolitikan Indonesia Sebagai karder Partai Demokrat Bisa dibilang Ibas sudah lama makan asam garam birokrasi Dibanding sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono Yang baru terjun ke dunia politik sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Tahun 2009 Ibas mencelonkan diri sebagai anggota Dewan Dan terpilih mendangkan perolehan suara terbanyak Saat itu Ibas maju di daerah pemilihan Dapil Jawa Timur Yang juga kampung halaman SBE yang meliputi Pasitan Pondorogo Tranggilek Magetan dan Ngawi Pada pemilu berikutnya Ibas terpilih kembali menjadi anggota DPR 2014-2019 Dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Praksi Demokrat di Senayan Lalu pada pemilu terakhir dia juga kembali lolos ke Senayan Artinya Ibas sudah terpilih sebagai anggota DPR 3 periode berturut-turut Dari tahun 2009 hingga 2024 Karir politiknya juga melejit di Partai Demokrat Setelah Kongres 2 Partai Demokrat pada Mei 2010 Ibas dipercaya sebagai Sakar Paris Jenderal Untuk mendampingi Ketua Umum terpilih Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat itu Karir politik menjadi petinggi Partai Demokrat terus berlanjur Dalam struktur Partai Demokrat periode 2015-2020 Ibas menjadi Ketua Pemenangan di Partai Berlambang Mercy ini Harta Kekayaan Dilihat dari laman laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Pada selasa Ibas terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019 LHKPN melaporkan Ibas dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR dari Praksi Partai Demokrat Dengan jabatan kedua praksi beberapa bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Bogor dan Bandung Di daerah kelahiran ayahnya di Kabupaten Pacitan Ibas juga memiliki beberapa bidang tanah Dan satu bidang tanah berada di Kabupaten Ponorogo Semua harta tanahnya dicatat sebagai hasil sendiri Di LHKPN Ibas tidak melaporkan kepemilikan kendaraan dan mesin Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa lagi